Intro Panggung Indosiar akan dikembarkan kembali oleh penyanyi dangdut yang sangat ditunggu-tunggu yaitu Lestika Jorah Dipastikan ia akan membawakan sebuah lagu cinta ciptaan Arifal Zahrul Tentu saja sebuah kabar ini sangat mengejutkan bagi semua orang karena mereka tak menyangka bahwa Lesti akhirnya bisa bangkit kembali dari sebuah kesedihan Di dalam pembukaan konser nanti Lesti juga akan berduet dengan Papi Vildan di mana mereka adalah pasangan duet paling dinanti Namun sebelum lanjut, maka mencari Anda untuk tekan subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terakhir dari channel kami Sebagai seorang pencipta lagu dari Lesti Kejorah merasa sangat senang saat melihat Lesti Kejorah akhirnya bisa kembali lagi di Indosiar Mendengar semua itu sebagai seorang musisi ia sangat bersemangat menciptakan lagu cinta untuk sang diva tersebut Untuk kali ini Arifal Zahrul menciptakan lagu yang berisi tentang perjalanan cinta Lesti yang penuh dengan rintangan namun berakhir dengan kebahagiaan Memang semua lagu ciptaan Arifal Zahrul tak dapat diragukan lagi Selalu trending dan menjunia Lewat suara emasnya, nanti Lesti akan membalas semua hinaan yang datang sini berganti baik dari rekan artis juga para netizen Bahkan nanti Lesti juga akan didamping pasangan duetnya yang sangat dirindukan bagi para fans mereka yaitu Papi Vildan yang akan siap gemparkan panggung Indosiar Dalam aksinya nanti sang desainer Ivan Benawan telah menyiapkan baju terbaiknya untuk sang diva Ivan sendiri merupakan sosok yang sangat menyayangi Lesti Mulai dari awal audisi hingga sekarang pun mereka tak pernah putus tali silaturahminya Kembalinya Lesti ke Indosiar ini dipenuhi dengan dukungan para senior-seniurnya Nyanyi dangrut ini akhirnya menyetujui pihak Indosiar yang menjabut pemacatannya dan memilih berdamai dengan sang diva ini Lesti sendiri merasa hutang jasa terhadap Indosiar karena ia bisa sukses sampai sekarang ini karunannya Berawal dari ajang pencarian bakatlah nama Lesti semakin terkenal menjadi juara pertama dalam perlombaan yang membuat seorang musisi bernama Nur Bayan menciptakan lagu Gejora hingga melekat pada nama Lesti Gejora viral sampai sekarang Hal inilah yang menyebabkan Lesti tak akan bisa melupakan Indosiar Hanya dikarenakan kegabah dan omongan orang yang ingin menfitnah hubungan baik antara Indosiar dengan nyala yang membuat pemecatan itu terjadi Namun syukur Alhamdulillah akhirnya Lesti dan pihak Indosiar sekarang bisa berdamai Meskipun banyaknya hujatan yang datang kepadanya tak satupun dibalas oleh Lesti ia cukup mengadukan kesedihan ini kepada Allah SWT Akhirnya semua itu dijawab langsung olehnya dengan diberikan rejeki yang jauh lebih besar kepadanya Mulai dari berkolaborasi dengan musisi ternama di Amerika membuat Lesti semakin diperebutkan para musisi Tak hanya musisi dalam negeri bahkan di luar negeri pun juga menunggu jawaban dari Lesti agar ia mau untuk bekerja sama dengannya Semoga kedepannya nanti Lesti semakin tambah sukses dan selalu dijauhkan dari orang yang selalu syirik kepadanya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Nantikan informasi menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!